sulit menjual rumah atau tanah hati-hati, ternyata ini penyebabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT banyak orang-orang yang pada saat kondisi kepepet atau sangat membutuhkan danya yang besar dan cepat namun selalu terhalang dan dipersulit seperti halnya ketika menjual tanah atau rumah sudah bertahun-tahun ditawarkan namun tidak ada satupun yang datang untuk menawar dan kalaupun ya ada yang berminat setelah datang tiba-tiba tidak jadi dalam ini terjadi secara terus menerus nah apakah hal ini wajar? baik ya, saya akan jelaskan bagi orang awam yang tidak tahu dan tidak paham akan dunia-dunia spiritual hal ini bisa dianggap hal yang biasa atau mungkin kurang beruntung namun jika ditelusik ya secara mendalam dan dilihat dari beberapa orang yang sudah datang tiba-tiba gagal atau tidak ada sama sekali yang menawar dan jika memang tempatnya bagus dan cukup strategis dan harganya pun juga cukup murah ya di bawah dari pasaran maka ini adalah sesuatu yang tidak wajar maka Anda perlu untuk melakukan tindakan ataupun solusi lain nah salah satunya adalah dengan cara spiritual untuk mengetahui keadaan dan apa yang menyebabkan Anda kesulitan dalam menjual tanah ataupun rumah tersebut karena hal ini banyak dialami oleh klien-klien saya yang mengeluhkan hal yang sama terkait susahnya menjual tanah ataupun rumah dan setelah saya lihat dan klien saya ini ya menceritakan semua permasalahannya dan benar saja tanah atau rumah yang tidak dijualnya ternyata ditanam santet tanah kuburan dimana tujuannya adalah menutup pandangan dari orang-orang agar tidak melihat atau tidak memperlihatkan ya tanah atau rumah yang dijual kemudian ketika ada yang datang ke lokasi akan memberikan pengaruh energi negatif yang besar dan ini membuat kenapa setiap kali mau deal ya selalu berubah pikiran dan gagal jadi itulah ya penyebab kenapa susah menjual tanah atau rumah sampai bertahun-tahun yang ternyata memang ditanam sir tanah kuburan oleh orang-orang yang mungkin punya masalah dengan Anda lalu solusinya seperti apa Kang? nah jika sudah tahu penyebabnya maka solusinya adalah Anda harus menetralkan tanah atau rumah tersebut dari segala pengaruh sihir ataupun energi negatif kembali dengan menggunakan garam ruwatan sengkolo agar apa pengaruh yang dihasilkan akibat sihir tanah kuburan tersebut bisa hilang nah selengkapnya mengenai garam ruwatan sengkolo ini silahkan bisa langsung Anda tanyakan dan sekalian Anda konsultasikan terkait masalah Anda melalui chat WA ataupun telepon di kontak yang ada di bawah ini dan saya rasa cukup ya dari pembahasan kali ini semoga bermanfaat dan saya Kang Sutiru pamit untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Terima kasih telah menonton